nasi goreng krengsengan ini tuh yang paling kulit ya teman-teman dan kulitnya tuh banyak pol gila sih jadi, kalian bisa lihat sendiri nih betapa nikmatnya nih, seporsi kayak gini nah teman-teman, balik lagi nih di channel Kidan, apa dan? Koko Bucing hari ini nih kita mau cobain sesuatu yang mau cobain sesuatu yang spesial, Dan apa itu, Ko? ini edisi perkulitan oke beda sama yang di Nirwana Eksekutif oh iya, ada lagi, Dan Ko? iya, jadi edisi sekarang itu nasi goreng krengsengangan kulit wah, yang sepat banget kita nemuin yang baru eh, shhh daripada kelamaan kita langsung cuci sana yuk dan kalian akan melihat widih, rame ya langsung aja, let's go guys ini nih, sekarang kita udah sama bapaknya nih, kalian bisa lihat sendiri dan dari tadi ini aku lihat nggak berhenti-berhenti ya Pak? oh iya kebetulan orang-orang kalau disini itu aku suka makanan menu apa Pak? eh, tergantung seleranya salah satunya, contoh? contoh iya, nasi goreng ayam kulit nasi goreng ayam kulit aku agak wasp-wasp sama ini di sini tuh paling spesial nasi goreng ayam kulit aku pesennya nasi goreng krengsengan kulit Pak, yang aku pesen nasi goreng krengsengan kulit tuh harganya berapa? Rp. 17.000 Rp. 17.000 kenapa Pak? kalau normalnya Rp. 15.000 kalau normal Rp. 15.000 ya? aku tadi nambah tambah Rp. 2.000 jadi Rp. 17.000 jadi murah banget sih terus di sini di jalan apa Pak? jalan menurut pembungan nomor? 18 jalan menurut pembungan nomor 18 buka tutupnya jam berapa? bukanya jam 5 sore sampai jam? jam 12 malam oh jam 5 sore sampai jam 12 malam aku jujur sih agak kurang nyaman karena ini ada ini terus rame juga di jalan dan ini udah malam jadi kalian tungguin aja aku mau pesen-pesen dulu dan kita siap berber ya Dan? oke di angka berapa Dan? 3 2 1 di angka berapa 2 2 3 2 3 3 3 3 4 5 5 udah malam udah malam udah malam makanya tuh kayak gini ini tuh adalah nasi goreng krengsengan kulit kulit kalian bisa lihat sendiri sini kulit-kulitnya di sini wakil dan? wakil ko milah nggak? ko co coba jawab, eh nggak aku nggak tanya kamu aku tanya orang yang nonton ini aku nggak komen ini karena murah banget loh sekitar harganya berapa? 15 ribuan aja iya, tadi aku tambah kulit tambah 2 ribu 17 ribu masih murah ya ko masih murah terus ada mie nya juga dan kita langsung makan ayo langsung ya karena rame di sini jadi suaraku agak sedikit pelan soapan pertama langsung aja makan ya temen-temen mie nya meskipun sedikit kemanisan tapi overall menurutku oke ini ada kulit-kulitnya kita cobain langsung oke sih kulitnya ada nasi nya kita cobain hmm kalau dari reviewku nih nasi gorengnya itu kan nasi goreng merah identik dengan kering kalau dicampur mie itu rasanya makin enak seriusan apalagi ada kriuk-kriuknya dari kulit ini itu menurutku menambah cita rasa makan sih cabai rawit kita coba ya makin enak serius? karena pedusnya itu kerasa banget kalau udah pedus kena cabai rawit ini juga ada cabai-cabainya potongan cabai dikit-dikit dan kita masuk ke sesiapa dan? each petongan cabai sumpah sih Bu pekas tigat ya Bu yang ini siapa? ya ini banyak orang disini ini kalian lihat sendiri banyak banget nih ada juga yang nonton ini dari sebelah penonton tetangga sebelah oke sih ini ini oke untuk diulangi dan mirip-mirip kayak yang di mana? di ruangan eksekutif yang ini nih yang ini nih mirip-mirip kayak yang gitu tapi yang lagi satu yang lagi dua siapa? gak bisa ngomong oke oke gak bisa ngomong soalnya apa ya kalau perbandingan gitu kan gak enak kan? oke oke jadi sama-sama oke lain dicoba cuma harganya tuh murahan ini yang ini oh siap 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 kayak gitu bener-bener oke sih ini kita coba lagi nih langsung aja ya makan ya temen-temen sebelahnya tuh kok ngeliat terus ya dan pengin ya ini dia masih merenung dulu ngeliatin abisin gak ya makan gak ya kayak gitu biasalah Celine bisa jual mahal ya kok ya kita makan lagi nih hmm hmm ya kursi mana oh untuk porsi gobi ini sama yang diniriannya tuh banyak-banyak sih tuh oh ini ya? tentang ini ya porsi ya? rasa sama-sama enak hmm tapi porsi banyakan ini sedikit oke siap ya ini aku makan hmm terus kalau kesini aku saranin di atas jam 8 kenapa kok? kalau menurutku sih jam segini aja ini ini kita shoot setengah 10 ya ini masih rame kalau jam 7 jam 6 kayaknya makin rame deh iya gak sih? iya gak sih? ini jabol kotein ya kok iya hmm rasanya tuh mantap mantap aduh ini cuma ada di jawa sih katanya kalau nasi goreng atau krengsengan kayak gini dan oh iya lah hmm jawa tuh kayak jawa timur kayak gitu oke tapi kalau kebanyakan ke orang luar kayak kayak di Kalimantan Sumatera itu jarang ada yang kayak gini oh mantap bangga kok tuh jarang jawa gitu oh ini operasi gitu hmm ya kok kita kan bisa buat operasi dong oh ini tuh gila kalo abis kok karena yang di youtube ku tuh ada beberapa tuh yang protek kenapa sih makanannya gak diabisin gitu padahal ini kita kan selalu abis iya gak sih iya tinggal dikit kan iya hmm aku kelarin makan dulu kalian tungguin jangan kemana-mana tungguin aja aku kelarin makan nanti kita ketemu lagi aku gak bisa ngobrol sama bapaknya soalnya bener-bener rame banget dan bapaknya kayaknya udah mau tutup deh mau tutup ya karena udah mau abis jadi kita ketemu lagi setelah selesai aku abisin ini ya temen-temen udah hahaha sahabat hahaha udah kelar nih aku nge-reviewnya udah malem juga disini untuk review sih menurutku tergolong oke murah sekitar 8 per 10 nih kalo review jujurku aduh kalo kira-kira kalo kamu berapa dan aku 7,5 lah 7,5 ini mau anis pol lho ini gak malah gak kerasa manis oh iya dah kok gendengar eh terus selalu positive have terus jangan lupa like, comment, dan subscribe dan pencet tombol notifikasinya untuk update videoku yang berikutnya kita udah di Surabaya lagi rencana sih minggu depan semoga bisa kita akan kuliner-kuliner di Sidoarjo oh gak kembali lah kok nanti akhir tahun nanti akhir tahun nanti akhir tahun tapi karena akhir tahun kita gak youtube-an dulu jadi liburan aja ya iya liburan dan nanti mungkin akan aktif lagi 3 atau 4 Januari nah tapi sekitar tanggal 25 itu kayaknya ada upload terakhir oh jadi ya gila kesalah ya jadi sabar ya kita juga butuh liburan tim-timnya juga butuh refreshing setahun sekali doang ya kok liburan aja ya ini nih quotes yang aku tadi sempet update stories ini dengerin baik-baik ya ini cakep banget nih quotesnya oke ini quotesnya dari aku kalo gak salah lihat nih dari tweetnya Boy Chandra ingat uangmu jangan dihambur-hamburkan hari ini alias boros mana tau besok kamu kehilangan pekerjaan tabung siapkan diri untuk keadaan sesulit apapun cakep gak quotesnya? cakep sih gue tapi amit-amitnya jangan sampe aku jadi setiap manusia itu pastinya bakal ada emergency plan nah kalo kalian boros banget hari ini kalian dapat 10 juta kalian keluarin 10 juta hari ini juga untuk foyer-foyer itu salah oke kalian hari ini dapat 10 juta, 5 juta harusnya mungkin buat foyer-foyer atau jalan-jalan 1,5 juta, 2 juta kalo aku sih dapat 10 juta hari ini paling aku pakai jalan-jalan cuma 200 ribu gak itu adalah hemat sama persiksa gue ketemu di video berikutnya sehat-sehat selalu, ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax